Halo, di balik lagi dan di video gue kali ini gue pengen ngebahas kosa kata atau terminologi yang biasa dipakai di dunia wangian Udah banyak banget yang request dan ya ini adalah video kedua gue yang ngebahas seputar kotak kosa kata atau terminologi di dunia wangian Oke, yang pengen gue bahas di video ini adalah kata-kata gorman Oke, gue tuh dulu sebenernya gue udah sering denger dan menikah Gue meraba-raba sendiri, oke yang dimaksud dengan gorman itu kayaknya yang kayak gini deh Tapi ternyata ada juga sebagian yang gue bener, ada juga yang sebagian gue ternyata gak tepat Kata-kata gorman itu sebenernya berawal dari kata gourmet atau gourmet yang berarti makanan Oke, parfum aroma itu mengingatkan kita pada makanan Jadi pada saat kita bisa dapet aromanya, kita cium Itu mengingatkan kita atau pemikiran kita tuh langsung lari ke makanan Mengingatkan kita pada makanan-makanan atau ya aroma yang biasa ada di dunia makanan Nah, dulu tuh gue mikirnya kalau udah pake note atau ya kata-kata note belum gue bahas Nanti aja belakangan karena it's gonna be long So, salah satunya misalkan dia pake bahan bakunya tuh ada vanilla disitu Atau tongka disitu atau kadang ya beri-beri buah-buah yang cenderung bikin berkesan gourmet Tapi belum tentu itu membuat secara keseluruhan aroma akan berkesan gourmet Nggak semua parfum yang pake bahan dasar vanilla atau memakai vanilla di dalamnya bakal berkesan gourmet Dulu gue pikir ya namanya dia udah pake vanilla dia akan jadi masuk ke parfum yang ada di zona gourmet Ternyata nggak juga So, dulu tuh orang tuh mulai heboh untuk urusan parfum beraroma gourmet Setau gue sih berawal dari keluarnya Angel by Thierry Mugler Yang merepresentasikan aroma gourmet So, kalau gue dalam video-video gue suka menyebut Oke nih, aromanya agak berkesan gourmet ya Itu berarti nggak semuanya mengingatkan gue tentang gourmet Tapi ada whiff yang berkesan gourmet Kurang lebih ada aroma sedikit aroma yang masuk ke hidung gue yang berkesan gourmet Selain si Angel Yang juga banyak orang kenal sebagai aroma gourmet Itu ada Pink Sugar by Aqualina Terus ada juga Prada Candy Yang gue nggak punya di koleksi gue Karena gue udah bosan aja dengan aroma yang bener-bener tickly gourmet Udah bukan style gue Jadi gue nggak pengen koleksi So, gue nggak punya Nah, yang ada di koleksi gue Untuk beberapa yang aroma gourmet yang gue punya Ini adalah Angel Muse Masih gourmet juga Dia pake apa ya Hazelnut Chocolate atau apa gitu notesnya Ya, masih sangat gourmet Tapi kembali Untuk coklat pun Untuk coklat, kopi Nggak berarti yang pake notes Coklat, notes coklat atau kopi itu Akan selalu berkesan gourmet Bisa jadi dia tidak Nggak jadi Apa ya Secara keseluruhan itu dia nggak berkesan gourmet aja Jadi dulu gue ngerasanya Oke, kalau dia ada coklatnya udah pasti gourmet dong Nggak juga Nah, kalau ini masih berkesan gourmet di hidung gue Terus, apalagi yang ada di koleksi gue Yang gue punya Ini adalah Gerlang Irish Ganache Dari namanya aja Ganache itu Apa ya Lapisan coklat yang biasa di luar Di lapisan untuk di Patisserie Untuk di dunia-dunia Makanan lah Di dunia-dunia dessert lah Irish Ganache Ini aromanya bunga Irish Yang sangat gourmet Jadi kayak Irish terus ditutup dengan wangi yang manis So, ini salah satu yang gourmet Terus ada lagi Kalau ini dari judulnya aja Ya, kurang lebih sama sih tadi Irish Ganache Kalau ini juga judulnya udah ketahuan Ini dari O'Fury Irish Macchiato Jadi disini ada Aroma Irish Dan aroma kopi Yang Sangat-sangat gourmet Jadi Gimana ngebedain ya Pada saat kita Gue Gue dapet Wiff aromanya Gue hidung kayak gini Langsung Kayak ngeces Pengen dimakan Atau pengen gue jilat Atau pengen gue Kunyah Pengen gue Minum Nah Itu adalah aroma yang berkesan gourmet Tapi ada juga yang agak berkesan Floral Gourmet Belum tentu pengen dimakan Namanya aroma floral But still Pada saat kayak gini nih Irish Tapi Kayak makanan Kayak makanan aja Kayak pengen dijilat Kayak pengen dimakan Dan ucing gue berisik Nah Itu adalah aroma Gourmet Kadang itu bisa jadi lebih bitter Kadang itu bisa lebih sweet Tapi mostly Yang banyak sekarang ada di pasaran Aroma gourmet Adalah yang berkesan manis Bisa yang soft linger Bisa Agak yang Tipis Berkesan ada yang tebal Kalau ini yang cenderung tebal Karena gue suka aroma Parfum yang berkesan tebal Tapi ada juga yang Agak berkesan tipis Yang agak berkesan encer Banyak banget So Pada saat gue ngomongin Tentang aroma gourmet Itu adalah Aroma-aroma Yang erat Kaitannya dengan Menggoda selain hidung Juga Lidah gue Untuk Kayaknya Mences Oke I think that's all Untuk bahasan Kosa kata kali ini Gorman Sampai ketemu di Bahasan yang lain Bye Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di